Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina share lagi kegiatan aku dimulai dari subuh ya teman-teman aku pagi-pagi udah garja bikin sarapan untuk paksu karena paksu mau ke sawah gitu mau ngurusin tanaman kangkung aku yang kemarin itu ya teman-teman udah beberapa kali aku panen dan sekarang tuh lagi diurus lagi karena rumputnya katanya udah banyak lagi dan ini aku lagi goreng bakuan dan goreng ubi untuk dibawa ke sawah itu dan anakku yang cowok udah aku bikinin nasi sama telur ceplok aja ya teman-teman untuk sarapan karena mau ke sekolah dan setelah masak bikin sarapan aku lanjut beresin kasur ya teman-teman aku mau beres-beres rumah dulu dan nanti siang aku mau nganterin nasi ke sawah ya mau liatin juga ya aku udah lama gak ke sawah gitu oh ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like komen dan subscribe nya ya teman-teman karena dukungan dari teman-teman semua sangat berarti banget bagi para youtuber pemula dan jangan lupa juga bunyiin tombol merahnya ya teman-teman agar teman-teman bisa dapat video terbaru aku ya maksudnya notifikasi video terbaru dari aku oke teman-teman terima kasih sebelumnya ya teman-teman lanjut ini aku mau ngelapin si lemari TV aku ya teman-teman ini tuh sangat berdebus sekali ya teman-teman udah seminggu kayaknya aku enggak lap-lap dan di rumah aku tuh kemarin-kemarin anginnya sangat kencang sekali ya teman-teman aku sampai takut gitu ya karena di belakang tuh ada pohon bambu suka takut rubuh gitu ya ke rumah aku tapi alhamdulillah sih enggak di oh ya teman-teman gimana nih di tempat bunda-bunda atau teman-teman semua cuaca di tempat di daerah bunda-bunda gimana nih ekstrim atau enggak bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman udah mudahan sih enggak ya teman-teman hanya di tempat aku aja anginnya tuh super kencang banget ya teman-teman dan ini lanjut aku tadi udah ngelap-ngelap lemari di depannya tempat speaker musik aku juga banyak sekali debunya ya teman-teman dan ini lanjut aku mau bersihin di kolom mesin jahit ini bukan mesin jahit aku ya teman-teman mesin jahit punya kakak ipar aku beliau tuh nitipin gitu ya karena kemarin dulu tuh udah hajatan gitu di rumahnya sempit gitu jadi nitip di rumah aku tapi sampai sekarang belum dibawa gitu tapi enggak papa ya teman-teman buat pajangan aja nih rumah aku oke dan ini debunya banyak sekali ya teman-teman aku udah hampir selesai nyapunya lanjut aku mau ngepel oh ya teman-teman aku tuh belum sapa-sapa teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusan-urusannya amin 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 ya robal alamin dan ini lanjut juga aku ngepelnya ya teman-teman aku tuh ngepel masih seperti ini ya manual gitu enggak kayak teman-teman semua yang udah pakai lap yang model sekarang gitu ya yang bisa ngeringin sendiri gitu enggak diparet-peret gitu aku masih seperti ini ya Alhamdulillah disyukuri aja temen-temen dan ini ngepel aku udah mau beres gitu ya temen-temen Alhamdulillah Herobil Alamin enggak kerasa ya sambil bercerita ngepelku jadi beres gitu oh ya teman-temen siapa nih yang belum beres-beres ayo aku temanin ya beres-beres rumahnya jangan males-malesan ya temen-temen semangat dan ini Alhamdulillah rumah aku udah rapi menurut aku segini itu rapi ya temen-temen aku enggak tahu sih menurut bunda-bunda semua oh ya itu jangan salpok ya ada ayunan gitu ayunan bekasan aku yang kecil biasanya aku taruh di kamar tapi sekarang aku lagi males gitu mindahinnya dan ini lanjut aku udah ada di sawah ya bareng anakku dan ponakan aku pengen ikut gitu mereka mau bergaya dulu katanya pis-pis gitu lucu banget ya mereka dan itu juga ada paksu kemarin tuh udah dua hari beliau tuh udah nyabutin si rumput-rumput yang ada di tanaman dan kangkung aku dan ini sawah aku juga udah mau panen ya temen-temen cuma sayangnya ya banyak tikus dan si burung gitu ya pada makanin padi aku dan ini aku bawain kopi pisang ada air putih dan ini bekalnya ya nasi gitu dan ini aku mau liatin gitu ya ceritanya biar masuk video aja ya temen-temen jangan dibully ya dan emang sawahnya tuh banyak sekali ya bekas burung-burung gitu padinya jadi agak sedikit gitu dan ini pemandangan di sawah aku ya sangat indah banget dan ini padinya masih agak hijau ya kata paksu kayaknya satu minggu lebih gitu ya aku bisa panen gitu tungguin ya temen-temen video video pas panennya ya temen-temen jangan lupa ya temen-temen dan ini ada tanaman kangkung aku udah loyo loyo ya temen-temen udah habis gitu kemarin udah aku jualin gitu dan ini ada tanaman cabai rawit aku udah subur-subur sih ya lumayan gitu alhamdulillah oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk video kali ini terimakasih yang telah menonton jangan lupa like komen dan subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax